Genap 2 bulan yang lalu, kobaran api meludeskan gedung kejaksaan agung. Polisi telah melakukan serangkaian penyelidikan. Penyebab kebakaran hingga kini belum sepenuhnya terkuat. Namun, Jaksa Agung Pidana Umum Kejagung Fadil Subhana menyebut, tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus kebakaran kejagung. Tidak ada. Jadi itu kena kealpaan, pasal 188. Bukan dipastikan, saya bicara alat bukti. Bicara alat bukti. Kena kealpaan. Nanti kealpaannya bagaimana, kita lihat perkembangan di persidangan. Sementara itu, tim penyidik Baris Krim Polri akan melakukan gelar perkara internal untuk menetapkan tersangka kasus kebakaran gedung kejagung. Gelar perkara, rencananya akan dilaksanakan besok. Penyidik ekspos di depan Jaksa Peneliti di Kejaksaan Agung. Ya, tentunya hal ini dilaksanakan agar ke depan proses penyidikannya bisa berjalan dengan lancar. Karena memang nanti setelah berkas ini selesai, tentunya nanti dilimpahkan ke JPU dan beliau-beliau juga yang akan melakukan pemeriksaan berkasnya. Kenapa penetapan tersangka atau tidak selama nanti bisa? Penetapan tersangka nanti dilakukan gelar tersendiri di internal yang direncanakan pada hari Jumat pagi. Gedung kejagung terbakar pada 22 Agustus 2020 lalu. Api meludeskan seluruh bagian gedung utama kejagung, mulai dari lantai 1 hingga 6. Hasil olah TKP Kepolisian menunjukkan keberan api pertama kali muncul dari lantai 6 yang merupakan bagian piru kepegawaian. Api kemudian meluas ke lantai 5, yaitu ruang Jaksa Agung Pembinaan. Ruang Jaksa Agung muda intelijen di lantai 3 dan 4, serta ruang Jaksa Agung dan wakil Jaksa Agung di lantai 2. Api juga menghanguskan aula di lantai 1. Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi pada saat kejaksaan Agung menangani sejumlah kasus korupsi besar. Di antaranya yang diduga melibatkan Jaksa Pinangki, di mana bekas ruang kerjanya di lantai 3 juga turut ludes terbakar. Namun kejagung menyebut berkas perkara korupsi tidak turut terbakar. Tim Liputan Kompas TV Saudara itu tadi berita pengawal kami di Sapa Indonesia malam hari ini seputar adanya, tidak adanya unsur kesengajaan dalam penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Nah, Barat Skrim Polri sudah melaksanakan gelar perkara atau ekspos terkait penyelidikan penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Sementara itu pihak Kejaksaan Agung memastikan tidak ada unsur kesengajaan dari penyebab kebakaran yang terjadi pada tanggal 22 Agustus yang lalu. Lalu apa saja temuannya sebagai bukti tidak adanya unsur kesengajaan? Kita bahas dengan pakar konstruksi yang juga merupakan guru besar manajemen konstruksi Universitas Pelita Harapan Manlian Ronald Simanjunta. Pak Manlian, selamat malam. Selamat malam. Kabar baik ya? Ya, baik. Pak Manlian begini, polisi sudah menggelar ekspos Kejaksaan Agung membantah ada unsur kesengajaan. Nah, analisis Anda soal penyebab kebakaran ini seperti apa? Ya, baik Sofi dan para pendengar sekalian. Pertama, saya ingin menyampaikan lebih dulu apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman dari kabar es krim kepolisian Republik Indonesia ya, yang sudah bekerja keras. Itu perlu kita apresiasi dulu. Artinya apa? Demikianlah perhatian pemerintah terhadap secara khusus bangunan gedung aset pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah jika terjadi risiko. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, bagus sekali diskusi kita pada malam hari ini. Apa yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya saya ingin memberikan dukungan masukan kepada teman-teman kabar es krim. Artinya apa? Janganlah kita melupakan dan mengindahkan hal-hal yang sifatnya teknis, sains ya, dan fakta-fakta di lapangan ketika melakukan penyidikan. Itu loh, yang penting Sofie ya. Karena kalau kita lihat dari umur bangunan gedung, kemudian data-data teknis, dokumentasi, dan lain-lain, serta fakta di lapangan, itu banyak hal yang menurut saya itu menjadi temuan untuk menjadi indikasi potensi kelemahan untuk bangunan gedung ini bisa terbakar begitu loh. Oke, maksud Anda apa nih? Ya, jadi maksud saya begini, apa yang sudah dilakukan teman-teman dari kabar es krim oke, jalan terus. Tapi ada hal yang penting kalau kita lihat, umur bangunan gedung ini lebih dari 50 tahun. Kemudian saya cek juga ke lapangan bersama teman-teman Kejaksaan Agung. Data atau dokumentasi teknis yang seharusnya ini menjadi awareness dari pemilik. Teman-teman Kejaksaan Agung itu bagi saya, itu adalah penghuni. Tenan lah itu, ya. Jadi itu di lapangan, itu lemah. Dan kalau kita lihat juga, mengenai sistem proteksi kebakaran yang ada di lapangan, baik itu di dalam bangunan gedung, melekat pada bangunan gedung, dan di luar bangunan gedung, itu kurang sekali. Oke. Kurang, dan seterusnya. Pak Manlian mau bilang bahwa ekspos dari kepolisian yang menyatakan ada unsur kesengajaan dalam kebakaran gedung Kejaksaan Agung itu salah? Jadi, Sofi, saya tidak menyebutkan loh salah. Tidak, ya. Kita hormati proses yang berjalan. Tapi pandangan saya, ya, tujuan saya ingin memberikan masukan itu bagi teman-teman kabar reskim dan para masyarakat begitu loh. Untuk umur bangunan gedung seperti ini, awareness yang sangat rendah menurut saya. Ketiga, karakteristik dari bangunan gedung pemerintah. Bukan berarti tidak bisa mewakili bangunan gedung pemerintah lainnya. Tapi kita bisa lihat gitu loh. Kalau saya ubah formulasi pertanyaan saya. Jadi menurut Pak Manlian, ekspose dari kabar reskrim yang menyatakan, dari kabar reskrim yang menyatakan bahwa ada unsur kesengajaan dalam kebakaran gedung Kejaksaan itu apakah A, tidak tepat, atau B, kurang komprehensif? Lebih tepatnya adalah mungkin ada hal-hal yang terlewatkan, Sofi. Oke. Apakah teman-teman kabar reskrim itu mengevaluasi detail mengenai dokumentasi proyeknya? Ya, dokumentasi teknis. Itu penting loh. Karena menurut Anda kondisi bangunannya sangat berpengaruh terhadap apakah bangunan itu lantas bisa terbakar secara cepat atau tidak, begitu? Oh, jelas. Oh, jelas itu, Sofi ya. Potensi api, ya, baik kecil besar, itu bisa berdampak kepada gedung ini karena kondisi yang sudah ada. Lalu kepedulian, ya. Lalu kemudian sampai sejauh mana teman-teman kabar reskrim dan kepala penyidik itu melihat seluruh sistem secara komprehensif. Perlu kita ketahui, sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung tidak hanya melekat pada bangunan gedung itu sendiri, tapi juga ada di dalam dan di luar bangunan gedung. Ya, karena terkait juga dengan lingkungan. Ya, bagaimana tidak sebegitu banyak mobil damkar, artinya apa? Kurang air. Sampai mengambil air dari sebelah, ya. Jangan-jangan kolam renang juga diambil airnya itu. Oke. Walaupun itu satu metode yang baik juga. Cuman kan terlihat begitu ya, Sofi ya. Berarti kalau seperti ini, bolehkah kita kemudian melihat bahwa memang pola antisipasi kebakaran gedung, obyek vital di Ibu Kota masih sangat buruk, Pak Manlian? Khususnya, saya menekankan lagi, pada bangunan gedung pemerintah, Sofi. Oke. Sepertinya saya menyampaikan prioritas ini. Ya, keselamatan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, perlu kita cek prioritas bangunan gedung pemerintah. Ini hal yang positif yang saya sampaikan. Baru kemudian bangunan gedung swasta, ya. Supaya, kenapa? Ini ada makna teladan, makna leadership gitu loh, Sofi. Kalau bangunan gedung pemerintah memang mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran, bagaimana dengan bangunan gedung swasta? Kan begitu kira-kira. Kalau kemudian ini memang ada pola antisipasi kebakaran yang buruk, terutama untuk gedung-gedung pemerintah, apakah Anda akan melihat bahwa kebakaran ini murni kecelakaan atau ada unsur kelalaian di situ, Pak Manlian? Kita harus kumpulkan secara cermat datanya. Lalu risikonya. Lalu penyebabnya. Saya pun sedang mengumpulkan hal itu. Ya. Di sini kita tidak menyalahkan siapapun, tapi ada kelemahan jelas itu. Ya. Terus kemudian, teman-teman kejaksaan agung ini, jangan-jangan belum diperlengkapi awareness-nya. Taruhlah begini ya, sejak kepemimpinan kejaksaan agung yang baru. Ini penting untuk masyarakat. Apakah diberikan data, lalu awareness terhadap, ini loh kondisi bangunan gedung tempat kita bekerja. Saya pikir jangan-jangan belum, karena saya sudah menanyakan langsung itu, kepada Bapak Jaksa Agung, mengapa Bapak Jaksa Agung berkantor di lantai 2? Karena demikianlah kami diberikan. Nah, mungkin di sini ada pemikiran, bagus kepada seluruh pejabat negara, mulailah peduli dengan bangunan gedung tempat berkantornya. Cek dulu, umur bangunan gedungnya, kenapa saya di lantai 2? Kenapa tidak di lantai 3? Dan seterusnya, kenapa di masa bangunan gedung itu? Bukan di gedung yang lain. Oke. Jadi tidak hanya gifon aja begitu loh. Oke. Pak Manlian, terakhir ini, kalau menurut Anda, apakah perlu, ada semacam pengecekan kembali soal konstruksi bangunan, terutama karena gedung kejaksaan Agung yang terbakar itu kan cagar budaya, Pak Manlian? Nah, tunggu dulu Sofi. Mengenai cagar budaya, itu belum termasuk itu dari Pergub 475 tahun 1993. Jadi itu, ya itu saya bilang, jangan-jangan ini juga kelalaian karena belum dimasukkan sebagai bagian dari bangunan cagar budaya. Tapi saya mau menekankan dua hal, ya. Sebelum, jadi sekarang sudah terbakar. Bagaimana ini sekarang? Ya, supaya before kebakar itu tidak terulang lagi. Tapi bagaimana next ke depan, ya. Jadi kalau kita bicara ke depan, khusus bangunan gedung utama kejaksaan Agung yang terbakar, saya usulkan dengan tegas. Ini harus dibongkar. 11 jam lebih, itu tidak mungkin lagi. Berbasis perancangan kawasan. Nah, ke depan, dilakukanlah pengecekan yang lebih detail lagi. Mulai dari mana? Bukan cuma teknisnya. Dokumen administrasi proyeknya. Itu penting, loh. Ya, dokumentasi bangunan gedung kita jangan-jangan lemah sekali. Semuanya, ya. Supaya kita bisa cermati perawatannya dan seterusnya. Kira-kira begitu, ya, Sofi. Pak Manlian, Ronald Sima Juntak, terima kasih. Sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, Pak. Baik. Terima kasih.